Oke, Tari, kamu bisa dicerahkan situasi sekarang kamu itu seancur apa sih? Hancur banget, Taiwan lagi lockdown, hebohnya itu apa ya? Aduh, supermarket close, banyak jalan-jalan sampai sepi banget. Itu yang kadang dalam hati Tari itu, emang kita ini kenapa? Tari sudah berangkat ke Taiwan tiga kali sekarang. Pertama kali, bukan jadi pabrik. Selesainya gak baik-baik dan kontrak Tari dihentikan. Kenapa? Karena Tari meminta apa yang mereka janjikan kepada Tari. Akhirnya Tari dipulangkan. Jujur Tari menolak untuk menyerah. Dan Tari merasa harus kembali lagi ke Taiwan. Taiwan itu tidak sindah foto profil di Facebook. Sponsor dan PJTKI selalu punya mulut manis untuk menebar rayuan. Janji-janjinya itu kadang berbanding terbalik dengan kenyataan. Yang penting kami-kami ini cepat terbang dan akan jadi uang. Kami kan komoditi yang diperjual belikan. Sekarang anak Tari sudah dewasa. Sebagai ibu, Tari bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dalam hidup. Tapi dia gak terlalu mengenal Tari. Gak begitu. Belum saja. Seharusnya Tari sudah pulang setahun lalu. Akan tetapi COVID mempersulit situasi. Apakah Tari mau pulang? Tentu saja. Tari mau hidup normal seperti kebanyakan orang. Itu saja. Ini saatnya untuk menuai apa yang Tari dapatkan di Taiwan. Sekaranglah saatnya.